Halo, aku Gita. Aku kerja sebagai staff junior di head office BCA. Pengen tahu gimana rasanya kerja di BCA? Yuk ikut aku kerja hari ini. Lihat langsung apa yang sehari-hari aku alami dan aku lakukan di BCA. Aku selalu naik ojek online kalau berangkat kerja. Males naik kendaraan pribadi. Kebayangkan harus menghadapi kemacetan setiap berangkat dan pulang kerja. Kalau naik ojek kan? Tinggal duduk aja terus sampe deh. Ini kantorku. Letaknya ada di benara BCA. Keren kan? Aku biasa masuk kantor jam setengah sembilan pagi. Pulangnya jam setengah enam sore. Ruang kerjaku ada di lantai 27. Ini ruang kerjaku. Asik kan? Udah open space loh. Jadi dapet banget suasana rame-rame sama pekerja lain. Eh lihat temen-temenku. Udah pada siap kerja nih. Itu workspaceku. Udah jam delapan. Aku masih punya waktu untuk nge-list semua kegiatanku hari ini. Oke. Pertama-tama pagi ini jam sembilan. Aku mau meeting sama temen-temen sekelompok untuk proyek BCA Innovation Award atau BIA. Wah semangat banget nih kelihatannya udah pada ngumpul gini. Lihat tuh Andi. Lagi serius banget presentasiin idenya. Melalui BIA, para pekerja BCA diberi kesempatan untuk berinovasi dan mengekspresikan kreatifitasnya. Hadiahnya menggiurkan loh. Tahun lalu aja, hadiahnya jalan-jalan gratis ke Korea. Wah udah jam 12 nih. Waktunya makan siang. Asik pada nungguin. Gitu dong harus rame-rame biar seru makan siangnya. Eh mas Eko nawari naik mobilnya? Oh ternyata baru beli mobil. Wow padahal kan baru kerja 3 tahun. Memang sih, kalau di BCA semua pekerjanya mendapat fasilitas pinjaman rumah dan kendaraan dengan rumah spesial. Ini nih mobil mas Eko. Wuh keren. Selamat ya mas Eko. Oke deh, capcus makan siang. Habis makan siang, waktunya kerja lagi. Ya ini Pak Hendra. Beliau adalah atasan aku selama kerja di BCA. Sekarang aku mau coaching face to face sama beliau. Berhubung salah satu employer value preposition BCA adalah continuous improvement. Jadinya ada program coaching, yaitu sesi di mana atasan dan pekerja saling ngobrol mengenai pencapaian kerja, kompetensi yang sudah baik maupun yang harus ditingkatkan, serta rencana pengembangan bagi pekerja. Tidak hanya melalui atasan, kita juga bisa akses materi-materi e-learning via aplikasi Morning BCA. Di situ terdapat modul-modul yang ngebantu kita ketika bekerja. Nah sekarang waktunya untuk siapin outing divisi. Yap, di BCA ini setiap tahunnya masing-masing divisi akan outing bersama. Tahun lalu kita ke Belitung, tahun ini rencananya mau ke Bali nih. Nah sekarang aku lagi riset desinasi apa aja yang bakal kami kunjungin dan buking-buking hotel. Wah, apa nih? Oh, Bu Desi baru pulang dari dinas toh. Asik, dapet oleh-oleh. Makasih ya Bu. Mentor terbaik deh. Nggak cuma suka kasih oleh-oleh setelah bisnis strip, dia juga sering datangin meja rekannya untuk kasih semangat. Gimana nggak makin semangat kerja coba. Wah, nggak kerasa nih udah jam 6 aja. Siap-siap buat pulang deh. Oh iya, hari ini kumpul komunitas paduan suara. Nah, kalau di BCA, kita bisa gabung di berbagai komunitas hobi. Ada Asia Lens, Asia Basket, Asia Dance, dan masih banyak lagi. Kalau aku, karena hobinya nyanyi, aku ikutan Asia Fire. Dan hari ini kami bakal ngumpul bareng. Nah, ini dia mereka. Udah siap banget dengan partitur lagu terbaru yang bakal kami pelajari. Sayangin, rasa sayang, sayangin. Serunya kalau ikutan komunitas hobi kayak gini, kita sering jalan bareng sehabis latihan. Kayak sekarang nih, kita mau makan malam bersama. Puas banget deh kerja di BCA ini. Aku ngerasa dapet apa aja yang aku butuhin. Mulai dari teman-teman, lingkungan kerja yang seru, fasilitas untuk pekerjanya, banyak pebelajaran baru, dan pastinya pendapatan yang oke. Ini ceritaku. Ayo rangkai ceritamu dengan bergabung bersama keluarga kami di BCA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.